Silitonga Silitonga adalah salah satu marga Batak yang berasal dari suku Batak Toba. Marga Silitonga merupakan marga yang dipakai oleh keturunan Datuk Nabolon Raja Silitonga hingga saat ini. Ada dua jenderal aktif di kepolisian bermarga Silitonga yang terdeteksi radar Batak. Tentu ini suatu kebanggaan tersendiri bagi orang Batak, terhusus bagi yang bermarga Silitonga. Siapa dua jenderal yang dimaksud? Sebelum lanjut, like dan subscribe channel kami, agar kami lebih semangat memberikan berita dan informasi. Inspektur Jenderal Polisi, Reinhardt Southpoltak Silitonga Irjen Pol Reinhardt Southpoltak Silitonga, lahir di Medan Sumatera Utara, tanggal 8 September tahun 1967. Irjen Pol Reinhardt Silitonga, adalah seorang perwira tinggi polri yang sejak tanggal 4 Mei tahun 2020, mengemban amanat sebagai dirjen pemasyarakatan Kemenkumham. Irjen Pol Reinhardt Silitonga, adalah lulusan Akpol 1989, dan berpengalaman dalam bidang reserse. Jabatan terakhir suami dari anak borusiaan ini, adalah Widya Iswara Utama Sespim Lemdiklat Polri. Riwayat jabatan yang pernah diemban Jenderal Bintang 2 ini adalah, Kasat Sersepol Res Cianjur, Kasat Sersepol Res Bogor, Kapolsek Metro Cilandak, Kapolsek Metro Gambir, Kapolsek Metro Taman Sari, Kasubat Jarlat, Kapolres Tapanuli Tengah, Kapolres Hulu Sungai Utara, 2009. Wadir Res Crimsus Polda Metro Jaya, 2010. Kapolres Metro Bandara Soekarno-Hatta, 2011. Di Res Crimung Polda NTB, 2012. Direkrim Sus Polda Lampung, 2013. Analis Kebijakan Madya Bidang Pideksus Bares Crim Polri, 2014. Di Res Narkoba Polda Sumut, 2015. Di Res Narkoba Polda Jateng, 2016. Kabak Ban Hatkum Divkum Polri, 2016. Irbijemen SDM 2 Itwil 5 Itwasum Polri, 2018. Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Kemenkumham, 2019. Widyaiswara Utama Sespin Lemdiklat Polri, 2020. Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham tahun 2020 sampai sekarang tahun 2021. Inspektur Jenderal Polisi Dr. Andus Daniel Tahi Monang Silitonga, Sarjana Hukum. Inspektur Jenderal Polisi Daniel Tahi Monang Silitonga adalah, seorang perwira tinggi Polri, yang sejak tanggal 1 Mei tahun 2020, menjabat sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat 1, Sespin Lemdiklat Polri. Inspektur Jenderal Polisi Daniel Tahi Monang Silitonga, merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1990, dan berpengalaman dalam bidang reserse. Jabatan terakhir Jenderal Bintang 2 ini adalah, Dirti Pideksus Bares Krim Polri. Riwayat Pendidikan Inspektur Jenderal Polisi Daniel Tahi Monang Silitonga, Akol tahun 1990, PTIK, Sespim, Sespimti tahun 2014. Maka tidak heran, Inspektur Jenderal Polisi Daniel Tahi Monang Silitonga, selalu mendapat jabatan penting di Kepolisian, sebut saja di antaranya. Kapolres Tamalang, Wadir Reskrim Polda Jatim 2010, Dires Narkoba Polda Riau 2011, Dires Krimung Polda Riau 2013, Analis Kebijakan Madya Bidang Pidum Bares Krim Polri 2014, Dires Krimung Polda Sumsel 2016, Analis Kebijakan Madya Bidang Pidum Bares Krim Polri 2017, Wadir Tipideksus Bares Krim Polri 2017, Karobinoxnal Bares Krim Polri 2019, Girti Pideksus Bares Krim Polri 2019, Widya Iswara Kepolisian Utama Tingkat 1 Sespim Lemdiklat Polri dari tahun 2020 sampai sekarang tahun 2021. Terima kasih telah menonton!